Kecil Karena memang yang ditahan sama Allah ini bos-bosnya Kita lihat nih di luar bulan Ramadan Ada orang yang perkiraan kita nih Orang gak bakal melakukan ini dan itu Karena ini orang solehnya minta ampun Tapi kok dia akhirnya Melakukan juga, kejeblos juga Kenapa? Jangan-jangan yang godain Ini bosnya setan, dedokotnya setan Gitu kan Tapi kalau di bulan Ramadan itu mereka gak ada Di penjara sama Allah Kalau ada orang Masih kalah juga di bulan Ramadan Berarti kalah dia sama setan Kelas teri, karena yang kelas kakak itu Di penjara Sama Allah Ini perlu kita perhatikan Ini berkah dari Allah Ramadan itu masjid rame Ya kan, mau Ramadan Biasanya ruang sholat itu Cuma separuh, jadi sederet Blank Masya Allah Dari mana bisa gitu? Berkah dari Allah SWT Kemudian Keutamaan bulan Ramadan yang lain Karena sebelumnya keutama tentang puasa Ini keutama tentang bulan Ramadan Pada bulan Ramadan Pintu-pintu sorga dibuka Tidak ada satupun yang ditutup Pintu-pintu neraka ditutup Tidak ada satupun yang dibuka Kenapa? Karena pada bulan Ramadan Orang-orang pada sibuk Sibuk ngapain? Sibuk Melaksanakan ketaatan kepada Allah Bulan Ramadan mereka sibuk puasa Bulan Ramadan mereka pada sibuk Baca Quran Bulan Ramadan mereka pada sibuk Sedekah Mana nih yang mau ada yang buka puasa bersama? Kirim sana sedekah Sibuk mereka sedekah Sehingga apa? Sehingga tidak ada satu pintu sorga pun yang ditutup Tidak ada satu pintu neraka pun yang dibuka Tahu dari mana? Tahu dari riwayat yang datang dari Imam Tirmidi Yang disahikan oleh Imam Al-Albani Bahwasannya Nabi SAW Beliau bersabda Iza kena awalu leilatin min syadu Ramadan Kalau datang malam pertama di bulan Ramadan Sufidatis syayatinu wa maradatul jin Setan-setan dibelenggu Bos-bosnya jin ditangkap di penjara Dibelenggu Wa kulliqat abuabun nar Kemudian pintu-pintu neraka dibuka Falam yuftah min hababun Tidak ada satupun yang Pintu-pintu neraka ditutup Tidak ada satupun yang dibuka Wa futihat abuabul jannah Falam yuklak min hababun Pintu-pintu sorga dibuka Tidak ada satupun yang ditutup Wa yunadi munadin Kemudian ada panggilan yang menyeru Ya baqiyal khairi akbil Wahai orang-orang yang Melakukan ketahatan-ketahatan Orang-orang yang melakukan kebaikan Ayo terus maju-maju terus Lakukan terus Wa ya baqiyal syari aksir Kemudian ada yang menyeru Wahai orang-orang yang berbuat jahat Orang-orang yang melakukan keburukan Berhenti bulan Ramadan nih Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka Dan itu setiap malam Kenapa bisa begitu Ini keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Di bulan Ramadan Hendaknya seorang muslim Dia menyebukkan diri Di dalam ketahatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hendaknya dia mensucikan dirinya Bagaimana caranya Dia harus menyebukkan diri Beribadah kepada Allah Dengan ibadah yang dicintai Dan diridoli Oleh Allah Enggak ngahur Enggak asal Tapi ibadahnya itu harus dicintai Dan diridoli Oleh Allah Tujuannya apa? Biar meraih derajat tertinggi Derajat tertinggi itu apa? Taqwa Surat Al-Baqar Ayat 183 Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan kepada kalian berpuasa Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian Agar kalian bertakwa Jadi puasa diwajibkan kepada kita Juga diwajibkan kepada Umat-umat sebelum kita Apa tujuan dari ibadah yang mulia ini? Supaya kita menjadi Orang yang bertakwa Supaya kita meraih Predikat takwa Derajat takwa Pertanyaannya Apakah satu-satunya cara meraih Derajat takwa hanya dengan puasa saja? Jawabannya Tidak Ya akan tetapi Kita bisa meraih Derajat takwa dengan ibadah-ibadah yang lain Kita bisa meraih Derajat takwa dengan salat Dengan puasa Dengan haji Dengan umrah Dengan kita berbakti kepada Kedua orang tua Dengan amar ma'ruf Nahi munkar Dengan ibadah-ibadah lain Kita bisa meraih Derajat takwa Kenapa bisa kayak gitu? Karena itu yang Allah sebutin Dalam surat Al-Baqarah Ayat 21 Dalam ayat ini Allah memanggil semua manusia Wahai sekalian manusia Ayo beribadah Agar kalian meraih Derajat takwa Sehingga ini menunjukkan Puasa bukan satu-satunya jalan Meraih Derajat takwa Maka Tadkala seseorang Meraih Derajat takwa Dia Akan Meraih Meraih Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Dapat dia Predikat takwa Dapat surga Tahunya dari mana Dapat surga Tahunya dari Allah Di Quran Allah bilang Surga itu Diperuntukkan bagi orang-orang yang Bertakwa Bahasanya Allah Berarti kalau orang Meraih Predikat takwa Dapat surga Dia Contohnya apa? Contoh ayat itu Dalam surat An-Nabah Ayat yang pertama Di halaman kedua Sebelah kanan Paling atas Karena An-Nabah itu Dua halaman Halaman pertama Sebelah kiri Halaman kedua Sebelah kanan Paling atas Ayat pertamanya Bilangnya apa? Sesungguhnya orang-orang Yang bertakwa Meraih Kesuksesan Meraih Kemenangan Meraih Surga Dan ayat-ayat Yang lain banyak Yang menunjukkan Orang kalau bertakwa Dapat predikat takwa Dapat surga Dia Takwa itu apa sih? Takwa yang dijelaskan Oleh para ulama kita Adalah menjalankan Ketaatan kepada Allah Menjalankan Perintah-perintah Allah Berdasarkan ilmu Niatnya masuk surga Tiga rentetannya Yang pertama Menjalankan perintah Allah Yang kedua Berdasarkan ilmu Yang ketiga Niatnya masuk surga Dan Tiga rentetan lagi Yang pertama Meninggalkan larangan Yang kedua Berdasarkan ilmu Yang ketiga Niatnya masuk Niatnya Jangan masuk neraka Itu takwa Kita menjalankan perintah Maka ilmu Biar masuk surga Kita ninggalin larangan Maka ilmu Biar enggak Masuk neraka Dan Ada penyair Bagus sekali Kata-katanya Dia bilang apa? Kita ini Jalan Di dunia Kita ini harus melek Meleknya bagaimana? Jangan sampai kita lupa Ngejalanin perintah-perintah Allah Jangan sampai kita lupa Malah Ngelakuin Larangan-larangan Allah Kita jalan di dunia ini Ibarat kita jalan Di jalan kecil Durinya banyak Yang kita lakukan apa? Kita angkat sarung Itu duri kecil Sakit juga Makanya apa? Yang namanya takwa Dibahasakan dosa kecil Dosa besar Tinggalin Karena itu gunung gede Kayak gitu Dari sesuatu yang kecil Bahasa kita Sedikit demi sedikit Lama-lama menjadi Bukit Kemudian yang terakhir Keutaman bulan Ramadan Di bulan Ramadan ini Ada Salat Rawe Salat Rawe ini Hukumnya Sunnah Dianjurkan Dianjurkan Secara berjamaah Di masjid Baik laki-laki Ataupun Perempuan Beda dengan Salat imawaktu Kalau salat imawaktu Perempuan lebih Afdol Di rumah Kalau laki-laki Salat di masjid Dengan di rumah Bedanya Di rumah Dapat 1 derajat Di masjid Dapat 25 Sampai 27 derajat Kalau perempuan Salat di masjid Dibandingkan di rumah Banyakan Di rumah Itu salat imawaktu Tapi salat Rawe Dianjurkan Dilaksanakan Di masjid Kenapa? Karena Nabi bilang Dalam hadith yang diriwayatkan Alay Imam Bukhari Dan Muslim Halis Abu Brayra Nabi SAW bersabda Man qawma ramadhana Imanan wahdisaban Barang siapa Yang dia menghidupkan Bulan Ramadan Dengan penuh iman Dan dia mengharap Pahala dari Allah Gufir olahu Matakot damamintambi Akan diampuni Dosa-dosanya Yang telah lalu Bagaimana cara Menghidupkan Bulan Ramadan Terawih di masjid Biar Ramadan itu hidup Bayangkan Kalau terawih Di rumah Sudirian Enggak hidup Ramadhan Makanya terawih Di masjid Sehingga untuk Salat Rawe Khusus Salat Sunnah Dianjurkan Berjamaah Di masjid Dan salat Rawe Yang dilakukan Oleh Nabi SAW Ada tiga rentetan Yang pertama Bilangannya Sebelas rokaat Yang dilakukan Oleh Nabi Yang kedua Panjangnya Jangan ditanya Yang ketiga Cakep Salatnya Jangan ditanya Kalau panjangnya ini Ayat Qurannya Yang dibaca Panjang benar Cakep Bagus salatnya Rukunya lama Sujudnya lama Bagus banget Dirinya lama Ini Jangan ditanya Ini salat yang biasa Dilakukan oleh Nabi SAW Berdasarkan hadis Aisyah Namun Mayoritas Para ulama Mereka Menyebutkan Bahwasannya Bilangan Salat Rawe Tidak ada Jumlah Rukaatnya Yang pasti Cuma Yang sering Dikerjakan Nabi Hanya 11 Tapi mayoritas Para ulama Tidak menyebutkan Bilangan jumlah Rukaat Salat Rawe Secara pasti Makanya Salat Rawe Boleh dikerjakan 11 Rukaat Boleh dikerjakan 23 Rukaat Kenapa? Karena Nabi Tidak pernah bilang Salat Rawe Itu 11 Rukaat Adanya apa? Adanya Nabi Melakukan Gitu Salah seorang Datang kepada Nabi SAW Kemudian Dia bertanya Tentang Salat Malam Nabi jawabnya apa? Salat Salat Malam itu Dua Rukaat Dua Rukaat Selesai Ini menunjukkan apa? Yang penting Salat Rawe Dua Rukaat Dua Rukaat Tidak ada Bilangan Pastinya Lebih penting dari itu Jangan sampai Hilang Tumak Ninahnya Salat Rawe Dengan Kecepatan Tinggi Hilang Pahalanya Seperti ini Yang paling Terpenting Adalah Tumak Ninah Wallahu'ala Nah selesai Tentang Keutaman Bulan Ramadhan Kemudian yang terakhir Tentang hukum-hukum Seputar puasa Apa hukum-hukum Seputar puasa? Puasa itu Ada niat puasa Niat ini Yang bikin kita Dapat pahala Dapat ganjaran Bisa Gak dapat Apa-apa Ada orang Dia gak makan Gak minum Kemudian gak berhubungan Suami istri Di siang hari Bulan Ramadhan Bangun Jam 3 subuh Dia makan Azan subuh Dia ke masjid Kemudian Selesai dari masjid Langsung Dia narik Suhur gak pulang Sore gak pulang Pulangnya maghrib Baru dia makan Maka ada pahalanya Atau tidak? Tidak ada Karena dia tidak berniat Makanya para ulama Menyebutkan Niat itu artinya apa? Niat itu yang membedakan Antara adat Dengan ibadat Orang tadi Bagaimana? Emang dasar Adatnya gitu Dia sehari-hari Apakah ibadat? Enggak Karena dia tidak Niat Ada orang Main futsal Buka keran Cuci tangan Kumur-kumur Cuci muka Terus sampai selesai Cuci kaki Apakah namanya wudu? Enggak Emang dasar Adatnya tiap main futsal Gitu Kecuali kalau dia Niatkan menjadi ibadat Maka itu nilainya Menjadi ibadat Nabi s.a.w. mengatakan Innamal amalu bin niyad Wa innamalikul limri'in manawa Dalam hadis Bukhari Muslim Hadis Umarul Khattab Hadis nomor 1 Diabadikan oleh Imam Nawawi Dalam kitab Arba'in Nawawi Dan oleh ulama-ulama yang lainnya Banyak ditulis hadis ini Paling depan Innamal amalu bin niyad Wa innamalikul limri'in manawa Sesungguhnya Amalan-amalan itu Tergantung niat Orang bakal dapat pahala Sesuai dengan yang dia Niatkan Ada dua hal yang perlu diperhatikan Yang pertama niat ini Mulainya kapan? Jawabannya Mulainya dari malam Kenapa? Karena Nabi bilang Siapa yang gak niat dari malam Maka dia tidak dianggap Berpuasa Pertanyaannya Niat ini bisa gak langsung Sekalian sebulan Atau harus setiap malam Maka jawabannya Para ulama berbeda pendapat Pengen lebih hati-hati Mendingan niat Setiap malam Wallah Kemudian masalah yang kedua Cara niat ini bagaimana? Maka ketahuilah Bahwasannya niat itu Kerjaan hati Tidak ada hubungannya Dengan lisan Jadi Ada sebagian orang Yang dia Apa namanya Setiap malam Dia berkata Nah Waitu Somogadin Dan seterusnya Ini tidak ada Kaitannya Namun bukan berarti Saudara-saudara kita Yang melakukan itu Berarti mereka Orang tersesat Bukan Barangkali mereka Belum tahu Barangkali yang Ditaunya begitu Bukan langsung kita Wah ini ciri aliran sesat Niatnya Bukan Tapi kita menyampaikan Penjelasan para ulama Mereka menjelaskan Bahwasannya Niat itu Kerjaan hati Tidak ada hubungan Dengan lisan Ada pun tugas kita Tadkala kita mendapatkan Saudara kita yang Dia berniat Dengan lisan Baik ibadah puasa Ataupun ibadah lainnya Misalnya sholat Misalnya seperti itu Ada saudara kita yang melakukan Maka kita coba jelaskan Yang saya tahu Yang dijelaskan oleh para ulama Adalah begini Namun Tadkala dia tidak puas Dengan penjelasan kita Dan dia tetap ingin Melakukan dengan prinsip dia Maka itu hak dia Allah tidak memberikan hidayah Pada dia dalam poin yang ini Namun sekali lagi Bukan berarti dia Sosat Kemudian dia begini Begini Itu antara dia dengan Dengan Allah Bukan tugas Tugas kita Namun Di sini Yang disampaikan oleh Para ulama kita Niat itu kerjaan hati Tidak ada kaitannya dengan Lisan Intinya Tekat lah Kalau emang niat puasa Besok sahur Bangun Dan seterusnya Persiapan apa Pasang alam Dan seterusnya Ini menunjukkan dia Niat Allah mengatakan Dalam Quran Surah Al-Baqarah S85 Allah ingin memudahkan kalian Allah tidak ingin Menyulitkan kalian Intinya apa Ini Prinsip dasar Islam Islam itu dibangun Di atas kemudahan Makanya Berbicara masalah niat Niat itu Simple Gampang Mudah Di hati Selesai Dan puasa ini Wajib Buat orang Islam Orang kafir Gak wajib puasa Buat orang dewasa Anak-anak Gak wajib puasa Cuma kalau orang-orang Soleh dulu Biasanya Anak-anak mereka Diakal-akalin Bagaimana cara Ngakalinya Anaknya itu Dikasih mainan Sampai beduk maghrib Baru makan Nah tapi kita Jangan terlalu Ya artinya Kita tengah-tengah lah Kalau memang anak kita Kelaparan Kita makan ya kasih Eh kecuali Kalau dikasih makan Lupa Dikasih mainan Lupa Dikasih mainan Lupa Tau-tau beduk maghrib Makan bareng Gak masalah Intinya kita Ngerangsang anak Untuk melatih Puasa Kemudian puasa Wajib buat orang Yang berakal Orang yang gak punya akal Gak wajib puasa Puasa wajib buat orang Yang sehat Orang yang sakit Tidak wajib Puasa Puasa wajib buat orang Yang mukim Gak kemana-mana Ya disitu-situ aja Dia gak mudik Orang yang mudik Dia tidak wajib Puasa Maka siapa saja Yang dia safar Mudik dia Kemudian dia sakit Tapi sakitnya Masih bisa sembuh Misalnya pilek Gak enak badan Gak sanggup puasa Minum obat Seminggu sembuh Maka mereka wajib Kodok Sakitnya gak berkelanjutan Dia wajib ganti puasanya Di hari yang lain Saat itu boleh Dia gak puasa Tapi hari lain Wajib dia ganti Puasa Ada pun orang yang tidak Mampu puasa Kalau puasa Kalau puasa malah nyakitin dia Yang pertama Ini orang haram Puasa Gak boleh Karena Islam ini kan muda Gak boleh Nyakitin diri sendiri Siapa yang gak mampu puasa Ada dua orang Yang pertama Laki-laki dan perempuan Yang tua Karena tua Udah gak bisa lagi puasa Di gula rahmatin Gak bisa puasa Kotor juga gak bisa Kemudian yang kedua Orang sakit Laki-laki dan perempuan Mau tua Mau muda sakit Punya sakit tertentu Gak ada harapan Buat sembuh Di gula rahmatin Gak bisa puasa Di luar gula rahmatin Juga Gak bisa puasa Solusinya bagaimana Bayar Vidya Apa maksudnya Bagaimana caranya Satu kali puasa Diganti dengan Satu kali memberi Makan orang miskin Bahasa kita Bahasa simbolnya Satu kali puasa Satu nasi kotak Satu bungkus nasi padang Misalnya Dikeluarnya kapan Dikeluarkannya Setelah dia Ketahuan dia berapa Misalnya kemarin dia Lewat satu Kemudian pengen Dikeluarkan sama boleh Baik di awal Di tengah Atau di akhir Ramadhan Kalau lebih bagaimana Misalnya pengen Ngasih ke Yaisin Yatim Piatu Dan Duafa Anak-anak Yaisin Ada 50 Sedangkan kita punya Otangnya 30 Ya kasih bonus 20 lah Sedengah Kemudian tentang Wanita hamil Dan menyusui Ini para ulama Berbeda pendapat Tidak sedikit para ulama Yang menyamakan mereka Dengan orang sakit Ketika hamil Gak bisa puasa Besok kalau udah gak hamil Bisa puasa Maka kodok saja Ketika menyusui Gak bisa puasa Besok kalau udah gak menyusui Maka kodok saja Walaupun Tadkala seseorang Mengambil prinsip Cukup bayar fidya Tidak masalah Ini pendapat Ibnu Abbas Jadi Orang yang menyusui Orang hamil Pilih kodok Gak masalah Pilih bayar fidya Juga gak masalah Apalagi Kalau ada seorang wanita Sekarang hamil Dia gak bisa puasa Besok menyusui Kemudian Datang bulan ramadhan Hamil lagi Gak bisa puasa Kemudian besoknya menyusui Datang bulan ramadhan Hamil lagi Gak bisa puasa Besoknya Menyusui Maka numpuk utangnya Dibayar Susah Berat dia Maka dia cukup Membayar fidya Ketika anak ketiga Tau-tau Rezekinya Berhenti Lima tahun Maka dia Seperti biasa Dia udah bayar Fidya yang kemarin-kemarin Dari nol lagi Nanti udah lima tahun Begitu lagi Punya anak Tiap tahun Maka seperti itu Wallahualam Ini riwayat dari Ibnu Abbas Kenapa semua ini Kita sampaikan Ini semua menunjukkan Bahwasannya Islam itu Gampang Islam itu mudah Kemudian jangan lupa Di bulan ramadhan Ini ada malam Dalat al-Qadal Ya satu malam Lebih baik Daripada seribu bulan 80 tahun lebih Kalau tiap tahun Kita dapat 10 kali Kita berarti Udah 800 tahun Itu keistimewaan Yang Allah berikan Kepada umat Nabi Muhammad S.A.W Karena kalau orang dulu Kan umurnya panjang-panjang Ada ibu-ibu nangis Anaknya meninggal Dia bilang masih muda Meninggal Ditanya umur 2 tahun Baru 650 tahun Udah meninggal Kenapa? Karena orang-orang dulu Meninggalnya umur 1.500 1.300 Umur 900 tahun Juga masih muda Kita umat Nabi Muhammad Dapat istimewan Umur pendek Tapi harga ibadahnya Panjang Satu malam 80 tahun 80 tahun lebih 10 tahun Kita dapat Latul Qadar Terus Kayak ibadah Sudah 800 Tahun Ini kebanyakan Orang di bulan Ramadan Yang perlu kita ingat juga Awal-awal pada semangat Akhir-akhir mereka Males Mereka pada sibuk Itu Latul Qadar Pada 10 malam terakhir Sakan-akan 20 pertama Kita persiapan Pemanasan Buat nyambut Laylatul Qadar Nah mereka sibuk Sibuk apa? Persiapan lebaran Padahal dari sekarang Bisa disiapin Ya dari sekarang Bisa disiapin Mau beli baju baru Beli sekarang Mau beli sepatu Beli sekarang Mau beli Order kue lebaran Dari sekarang Ini orang kebanyakan Sibuknya Pas terakhir Kecuali orang-orang Yang dirahmati oleh Allah Bisa gak persiapan Dari sekarang? Bisa Kalau ini ya Kenapa? Di akhir Ramadan Ada syariat Iktikaf Kita disuruh Rapat ke akhirat Jauhin Itu urusan Dunia Kemudian dari Keramatan ada Namanya Zakat Fitrah Sehari sebelum Dua hari sebelum Atau tiga hari sebelum Zakat Fitrah Pakai apa? Yang disebutnya oleh Para ulama kita Pakai makanan Pokok Kalau bahasanya Nabi Zakat Fitrah itu Manfaatnya dua Yang pertama Membersihkan diri Orang yang berpuasa Karena orang berpuasa Kadang-kadang hilap Yang kedua Buat makan orang miskin Orang miskin makannya makanan Terlebih lagi Kita punya potret Orang-orang soleh dulu Sahabat-sahabat Yang dijamin masuk surga Mereka Zakat Fitrahnya Pada pakai makanan Loh emang mereka gak ada duit? Banyak yang kaya Yang punya duit Banyak Kan kita dengar semua Usman bin Afwan Kayaknya udah dapet Prokesnya semua Sumurnya ketahuan Jarihnya sampai sekarang Ada sumur Usman bin Afwan Orang kaya Banyak Tapi Se-level beliau Yang kaya raya Waktu itu Enggak Zakat Fitrah Pakai duit Ada pun Kita beralasan Orang miskin Juga butuh duit Dan lain-lain Kita lagi ngomongin Zakat Fitrah Duit ada Ada urusannya yang lain Yaitu pada Zakat Mal Atau sedekah biasa Ada pun Zakat Fitrah Kita pakai potret Orang-orang yang dijamin Masuk surga Maka mereka Mengeluarkannya Dengan Mahan Makanan pokok Kalau kita beras Tiga liter setengah Bahasa fikirnya Satu sok